Lalu sejauh mana dalil pemilu curang yang disebut Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud disebabkan intervensi Presiden Jokowi untuk memenangkan putranya bisa meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita bahas bersama Tim Hukum Nasional Amin Heru Widodo dan juga Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar. Selamat sore Mas Heru dan Bang Fritz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mas Heru, eh Mas Fritz salah sebut nama sampai. Saya ke Mas Heru terlebih dahulu, Mas Heru ini kan gugatan Anda dinilai hanya asumsi, hipotesa curang tanpa bukti yang bisa dibuktikan. Begitu kata lawan Anda. Bagaimana Anda bisa membuktikan narasi ini? Bukan hanya sekedar narasi. Ya, kalau segedar narasi kenapa minta ditunda siang sidangnya? Gitu kan? Kalau narasi jawab saja dengan narasi gitu loh. Ya kan? Kita jadwalnya pagi diminta ditunda siang supaya siap gitu kan? Nah, pertama begitu yang perlu jadi catatan. Yang kedua, kalau kami sih jelas menyampaikan bahwa ada pelanggaran terukur. Pelanggaran yang terukur, ya, dalam putusan-putusan mahkamah terdahulu itu menjadi salah satu sebab disqualifikasinya peserta pemilu, pemilu kada. Begitu. Nah, kalau ada yang menanyakan loh, kenapa pakai jurisprudensi putusan pemilu kada? Sejak 2019 dan 2022, putusan mahkamah menyatakan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara pemilu kada dan pemilu. Sekarang sudah sama, tidak ada sekatnya. Makanya kemudian perilaku-perilaku kecurangan yang ada di dalam penyelenggaran pemilu bisa kita gunakan ukuran-ukuran penilaian pelanggaran yang terjadi dalam putusan-putusan mahkamah disengketa hasil pemilu kada. Itu terang-benerang. Pelanggaran yang terukur, ya, mengenai persyaratan yang calon yang tidak dipenuhi, itu clear. Putusan mahkamah bisa men-disqualifikasi peserta. Ada yang disqualifikasi pasangan, satu pasang, ada yang disqualifikasi satu saja. Oke, Bang Fritz, saya ke Bang Fritz. Bang Fritz, besok kan agendanya keterangan dari KPU, Bawaslu, dan juga pihak terkait. Apa yang akan pihak Anda jawab pada besok yang dimulai pukul 13.00? Ya, pertama-tama kami menghargai apa yang disampaikan oleh Patron 1 dan Patron 3. Usaha untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya rasa kita sepakat dalam sebagai sebuah negara yang berdemokrasi. Setiap persoalan tentu kita harus selesaikan melalui jalur-jalur hukum yang ada. Dan yang kedua, perlu juga kami sampaikan, Bang Heru benar di satu hal, bahwa rejim pilkada dan rejim pemilu sudah ada putusan mahkamah konstitusinya. Tetapi kita juga harus kembali mengatakan bahwa sudah ada aturan mengenai bagaimana proses pilkada tersebut, Undang-Undang 10 tahun 2016, dan sudah ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Memang benar apa yang disampaikan oleh Bang Heru bahwa ada putusan mahkamah konstitusi yang mendiskualifikasi calon. Tetapi hal tersebut tidak dapat kita sampaikan atau tidak dapat kita sandingkan dengan putusan 90 tahun 2023 yang tadi sudah disampaikan oleh penasihat hukum oleh Pasirun 1. Kita terkait dengan kembali kami harus mengatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi terkait dengan syarat umur, Mbak. Itu di mahkamah konstitusi ada sembilan. Sembilan putusan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana filosofis cara berpikir mahkamah konstitusi, kita harus mengacu kepada sembilan putusan. Dan salah satunya adalah putusan 90 tahun 2023. Dan kalau kita membaca kembali putusan mahkamah konstitusi pasca 90, ada putusan 141, ada putusan 145, ada putusan 154 di 2023. Di dalam ketiga putusan tersebut, mahkamah konstitusi secara tegas mengatakan bahwa putusan 90 tahun 2023 terkait dengan syarat umur itu memiliki kewakatan hukum yang tetap. Nah ini yang menarik Bang Fritz, maaf saya potong. Bahkan mahkamah konstitusi, bahkan mahkamah konstitusi mengatakan meskipun ada putusan dari mahkamah kehormatan, tidak menjadikan putusan 90 itu tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi ini yang perlu ditegaskan. Jadi pasul 1 mengulang terus, mengulang terus, tapi lupa bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan hal tersebut sebelumnya. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah tim Nas Amin juga menyebut bahwa pencalonan Gibranlah yang disimpulkan sebagai sumber terjadinya kecurangan. Gimana Bang Fritz? Ini saya rasa ini kalau yang ini kan kita harus mengacu mbak kepada sebuah proses di Mahkamah Konstitusi. Proses hukum mengatakan siapa yang mendalilkan dia harus proses bisa membuktikan, itu satu. Dan yang kedua, proses pemilu ini kan proses yang panjang mbak, bukan hanya pada hari pemutahan suara. Dan saya yakin Bang Heru juga sepakat, ada proses pencalonan, ada proses pemilihan penyelenggara pemilu, ada proses kampanye, ada proses masa tenang, dan ada proses pemutahan suara dan ada proses rekapitulasi. Seluruh rangkaian itu adalah namanya proses pemilu. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa ada satu proses, dan proses tersebut sudah dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan sudah ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi bahwa syarat umur itu merupakan sesuatu yang sah dan konstitusional, itu kan adalah sebuah fakta hukum yang tidak dapat kita bantahkan kembali. Kenapa kita harus membantah sesuatu yang sudah jelas dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi? Oke, saya ke Bang Heru. Bang Heru, Anda di Timnas Amin menyebut bahwa Gibran sumbernya, TSM kelanjutannya. Lalu bagaimana pihak Anda membuktikan peristiwa ini? Ya, pertama kalau 01 tidak mengundangkan dalil TSM, pelanggaran yang terukur dalilnya. Jadi begini, kami tidak menyoal putusan 90. Putusan 90, putusan pengujian Undang-Undang Pemilu, itu memang sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kami berpijak dari putusan DKPP. 5 Februari, DKPP menyatakan apa? KPU melanggar prosedur. Ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU ketika menetapkan pasangan calon. Dimana ketika itu, ia menerima pencalonan dengan syarat yang berlaku dalam PKPU masih 40 tahun. Itu tidak bisa dibantah. Kita lihat dari putus dari SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, dasar menimbangnya apa? PMK yang lama. Nah, bagaimana PKPU yang lama? PKPU 19-2023. Syaratnya apa? 40 tahun. Ya kan? Dalam keputusan itu jelas gitu. Kemudian DKPP sudah menyatakan itu melanggar hukum. Nah, itu baru kita ketahui 5 Februari. 5 Februari, di dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada sengketa yang bisa, tidak ada pintu untuk bisa masuk ke bawah selu. Makanya kita tidak bisa masuk ke bawah selu. Ya kan? Tidak bisa masuk juga ke PT UN. Nah, kemana misalnya? Sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya. Nah, kemudian ketika pelanggaran yang secara kasat mata itu muncul, masuklah kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon, anak presiden. Penggelontoran Bansos. Tadi kita buktikan bagaimana Bansos digelontorkan secara tidak masuk akal. Januari, ya. Dikelontorkan di bulan Januari, sama dengan penggelontoran Bansos setahun di tahun sebelumnya. Nah, itu dampaknya luar biasa. Kemudian pengerahan aparat desa. Pengerahan kekuasaan kementerian. Wah, itu... Ini bukti-buktinya semua Anda sudah pegang dan akan dibuktikan di sidang. Tadi sudah disahkan. Tadi sudah disahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Buktinya sampai P158. Ada semua di situ. Tapi gini, Mas Airu. Dengan proses yang sudah berjalan, apa bisa untuk membatalkan yang sebelumnya ini? Bisa. Kita ingat putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilu kada Kabupaten Sabu Raijua. Bahkan itu sudah tinggal pelantikan. Tapi Mahkamah bisa masuk menilai karena ada pelanggaran terukur. Di mana syarat itu tidak terpengaruh. Tapi kan ini pilpres? Iya, sama. Jadi di dalam putusan MK, nomor 85-2022 sudah dinyatakan, tidak ada lagi sekat antara resim pemilu dan pemilu kada. Oke, silakan Bang Fritz, dijawab. Karena menurut 01 bisa dibatalkan. Saya bertanya nih, apakah putusan peradilan harus dilaksanakan? Yang kedua, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu perlu dilaksanakan atau tidak? Kalau kita sepakat bahwa putusan peradilan, putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan, siapapun kita, lembaga manapun harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita terima. Terkait dengan proses di KPP, Proses di KPP adalah proses di mana proses peradilan etika terhadap orang per orang dari anggota KPU. Sebelum kita masuk kepada putusan di KPP tersebut, sebagai apa yang disampaikan oleh Bang Heru, bukankah kita mau sedikit bertanya, kenapa KPU harus sampai seperti itu? Karena dalam proses, pada saat harus melakukan sesuatu, anggota KPU harus memilih antara kondisi reses dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bukankah kita ingin ada melaksanakan sebuah putusan Mahkamah Konstitusi? Sehingga seperti itulah terjadi, apa didugaan pelanggaran mengenai tata cara, mekanisme, dan prosedur, yang kemudian terakhirnya, itu menjadi dasar bagi DKPP untuk menjatuhkan etika. Meskipun harus kita tegaskan kembali bahwa DKPP tidak membatalkan ataupun tidak menyatakan bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu memiliki cacat hukum. Tidak ada bantahan ataupun tidak ada perkataan seperti itu dalam putusan DKPP. Dan yang kedua, kalaupun misalnya, ini kan saya bertanya kepada tim Pasron 1 yang ada sama Bang Heru, pada pasca proses pencalonan Mas Gibran, seandainya saat itu Pasron merasa bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu tidak sesuai, kenapa pada saat KPU menentukan siapa Pasron 1, Pasron 2, dan Pasron 3, kenapa itu tidak ke bawah selu? Bukankah ada proses sengketa pencalonan ke bawah selu? Karena tadi katanya sudah ditutup di tanggal 5 itu. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Pasron 1 ataupun Pasron 3. Oke, ditahan. Kenapa? Kenapa Mas Heru tidak dilakukan saat itu? Itu kan bisa dibawa ke bawah selu. Jadi ketika penetapan pasangan calon, ya, 01 sudah mengajukan keberatan kepada KPU, dan di situ ada bawah selu. Di situ ada KPU dan ada bawah selu yang hadir langsung ketika penetapan pasangan calon. Tidak ada reaksi. Kenapa tidak ada reaksi ya? Bawah selu sudah tidak punya kekuatan, sudah dikondisikan. Disampaikan keberatan bahwa ini tidak memiliki syarat. bukan kami menyoal putusan MK dilaksanakan atau tidak. Tapi, ya, ada cacat di dalam penetapan pasangan calon itu. Kenapa KPU tidak minta secara khusus kepada DPR? Kan bisa. Untuk segera mengejar perubahan PKPU. Mas Heru, tadi Anda menyebut bahwa susah itu sudah tidak punya kekuatan. Anda punya buktinya? Oh, punya. Kami punya buktinya. Ketika kami keberatan, dokumennya ada, saksinya juga ada. Nah, kalau kita mencermati keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon, jelas. Dasar memutusnya itu PKPU yang lama. Oke. PKPU yang lama itu 40 tahun. Oke. Bang Fritz, ini disebut, diklaim bukti-buktinya sudah lengkap, bahkan sudah disahkan tadi. Lalu bagaimana dari tim Anda untuk mematahkan adanya bukti-bukti yang akan dibawa oleh 01 khususnya, 03 juga, terkait pembagian Bansos, bahkan disebut juga bahwa sudah tidak punya kekuatan saat itu? Saya melihat bahwa rezim pemilu yang ada kita miliki sekarang, Mbak, ya sebagaimana dia atau dalam Undang-Undang Pemilu 7 tahun 2017 adalah produk politik yang telah disepakati oleh partai politik yang ada di paselan 1, paselan 2, dan di paselan 3. Kesepakatan tersebut, saya mengacu bahwa itu ada sebuah kesepakatan, kan Undang-Undang kan adalah sebuah kesepakatan partai politik dan pemerintah telah memberikan jalur mana, apakah jalur bawah selu, jalur DKPP, jalur mahkamah konstitusi. Itu merupakan kesepakatan yang telah disepakati dan sudah kita lakukan sejak tahun pemilu 2019. Oleh karena itulah tentu saja, setiap apa yang disampaikan oleh paselan 1 dan paselan 3, tentu akan kami bantah di mahkamah konstitusi. Salah satu dasarnya adalah bahwa terkait dengan bantahan tersebut, seharusnya sudah disampaikan kepada Bawaslu, sudah disampaikan pada saat diketahui, tetapi kan paselan 1 ataupun paselan 3 tidak menunggu untuk melaksanakan. Kalau memang memakai pola berpikiran yang sampaikan oleh Bang Heru tadi, seandainya pada saat proses penetapan calon, ditemukan ada sebuah dugaan bahwa tidak pas atau tidak cocok, kenapa tidak datang ke Bawaslu? Bukankah tugas kita sebagai penasian hukum untuk menyampaikan dugaan tersebut kepada Bawaslu? Tapi kan tidak. Dan yang kedua, soalnya Bansos misalnya. Bukankah Bansos itu adalah sebuah kebijakan yang disetujui oleh partai politik? Bukankah partai politik pendukung paselan 1, paselan 2, dan paselan 3 menyetujui bagaimana sebuah anggaran itu diberikan? Kan pemerintah tidak dapat melaksanakan Bansos apabila tidak ada persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu kan merupakan program pemerintah. Tentu saja paselan 1 dan paselan 3 ingin mengait-naikannya itu kepada proses pemilu. Meskipun kita harus kembali, kami harus meletakkan ke dalam fakta bahwa pada saat penetapan anggaran, persetujuan kepada Bansos. Apakah partai pendukung 1 dan 3 protes? Oh Bansos jangan, jangan diberikan. Kalau memang protes, harusnya. Protes juga pada saat proses penetapan. Tapi kan kemudian pada saat itu diberikan, kemudian baru sekarang mengatakan bahwa ada hubungannya kepada proses pemilu. Meskipun tentu saja kami akan bertanya, di mana hubungan, di mana di daerah mana, bagaimana proses yang akan menghasilkan proses elektibilitas. Itu kan sesuatu yang tentu saja itu merupakan tugas daripada paselan 1 dan paselan 3 untuk membuktikan di Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Heru ini Anda juga menyebut bahwa ada aparat negara termasuk menteri yang ikut dalam pergerakan penguasa untuk memenangkan paselan nomor urut 2. Tapi dijawab usai jeda tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya langsung ke Mas Heru. Mas Heru, bagaimana pihak Anda membuktikan bahwa sempat disebutkan aparat negara, menteri sampai penyelenggara pemilu ini digerakkan penguasa untuk memenangkan paselan 0-2. Bagaimana nanti pembuktiannya di sidang? Ya, pembuktian yang pertama mengenai pencalonan Gibran, kami juga punya bukti surat keberatannya ke KPU dan tembusan ke bawah Sudan itu tidak ada tanggapan sama sekali. Bahkan kita juga, kami juga yang melaporkan, salah satu yang melaporkan ke NKMK. Ya, itu menjadi catatan. Sehingga akhirnya Ketua Mahkamah Konstitusi diganti. Yang kedua mengenai keterlibatan menteri-menteri, itu sudah notoriety. Di media setara terang-terangan itu melanggar. Dan tidak malu gitu. Melakukan pelanggaran, menyatakan dukungan. Itu kan terekam. Di Kompas TV juga ada dokumennya. Kami sampaikan bukti-bukti dalam video-video yang diberitakan baik Kompas TV, Metro, bahkan media elektronik lain. Kemudian rangkaian yang dilakukan oleh penyelenggara, juga kami ada dokumentasinya. Kami sudah siapkan bukti itu dan sudah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Dan tadi sudah disahkan. Nah, nanti kami akan kuatkan dengan keterangan ahli. Bagaimana mengenai tindakan-tindakan ini? Apakah sudah merupakan tindakan yang menguntukkan pasangan salon 02 atau tidak? Kemudian apakah bahan sos tadi kan yang dikelontorkan di Januari secara tidak wajar dan tidak melalui Kementerian Sosial ini wajar atau tidak? Nah, itu kami buktikan. Kami siap semua dengan alat buktinya. Dan kami yakin ini akan dikabulkan. Oke, Bang Fritz, sudah ada bocoran. Ada beberapa bukti-bukti yang dilampirkan dan sudah disahkan di persidangan tadi siang. Bagaimana pihak Anda akan mematahkan semua bukti-bukti ini? Bang Fritz. Baik, Mbak. Ya, baik, Mbak. Pertama-tama perlu kita sampaikan bahwa Undang-Undang Pemilu tersebut sudah mengatur dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran apabila ada penyelenggaraan negara yang melakukan kegiatan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Itu ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang ASN mengenainya teratas ASN yang juga mengatur hal tersebut. Apabila dugaan yang disampaikan oleh paslon 1 tadi itu seperti itu, kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga yang berwenang yang telah diberikan kewenangan oleh itu? Kan kita bisa melihat bahwa paslon 1 dan paslon 3 memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa dugaan tadi tersebut itu terjadi misalnya. Tadi dijawab bahwa tembusannya tidak ada tanggapan. Bahwa sebuah laporan, Mbak. Sebuah laporan kan kepada sebuah lembaga yang berwenang yaitu Bawastu kan harus jelas siapa yang melakukan, di mana melakukan, kemudian apa hal yang dilakukan. Undang-Undang Pemilu mengatur itu. Dan kalau kita mengacu kepada Pemilu tahun 2019, ada kok para pejabat ataupun penyelenggaraan negara yang diberikan sanksi dalam proses tersebut. Tapi itu kan tidak dilakukan juga oleh paslon 1 atau paslon 3. Dan yang kedua soal bahan sos juga. Undang-Undang Pemilu juga mengatur pasal 339 apabila ada dugaan penyalahgunaan APBN misalnya. Itu kan juga tidak dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Jadi kami bisa melihat bahwa paslon 1 dan paslon 3 memang sengaja tidak mau mempergunakan kesempatan kepada Bawastu, tetapi mengumpulkannya untuk dapat dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. sebagai sebuah dugaan pelaporan, harusnya ada mekanisme yang harus dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Tetapi itu tidak dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3. Oke, tidak dilakukan ke Bawastu, tapi dikumpulkan. Ya, gitu Mas Seru. Mas Seru, ada satu. Gimana? Tidak kita laporkan ke Bawastu dan tidak ada tanggapan. Itu kami ada rekapitulasi laporan-laporan yang dipandang sebelah mata oleh Bawastu. Jadi Anda menepis ya, kalau mengumpulkan semuanya supaya nanti bisa dibawa ke MK ya? Itu sudah dilaporkan ke Bawastu dan oleh Bawastu jangankan diregister. Ditanggapi pun tidak. Oke, terakhir Mas Seru. Ini kan Ari Yusuf Amir juga menyebut bahwa kalau bisa, Mensos dihadirkan dalam sidang. Singkat saja. Oh iya, bagus. Jadi Mensos akan menyatakan siapa sih yang berwenang meluarkan bantian sosial? Kok menteri-menteri lain yang aktif? Gitu. Mensos tidak dilibatkan. Ini lucu gitu. Negara dakelan gitu. Sudah ada kewenangan yang diberikan kepada Mensos, tapi menteri lain yang aktif gitu. Dan menteri-menteri itulah yang mendukung pasangan saluran berapa? Kosong dua, begitu. Jelas kekasat mata. Dan Hakim UMK juga paham itu. Not to your fighter namanya, Mbak, dalam pembuktian. Baik. Terima kasih. Dan juga besok kami ucapkan untuk Bang Fritz siap tempur besok ya, artinya ya. Ada dengan agenda keterangan dari pihak terkait. Terima kasih. Bang Fritz Atwar Ciregar dan juga Mas Heru Widodo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.